3 2 1 3 2 equalizer nya ya dan ini custom teman-teman misalkan heightnya terlalu tinggi nih nah ini turunin aja dari sini ada channel 1 2 3 sampai 7 BT kontrol pairing kita klik go Oke berhenti ketemu lagi dengan saya Wendra di video kali ini kita akan review speaker dari JBL dengan tipe PRX-1 jadi ini tingginya lebih tinggi dari saya saya tingginya sekitar 168 ya sekitar 170 lah seperti itu jadi di sini ada namanya speaker sleep array ya di sini ada ukurannya 2,5 inci kali 12 unit disini ada 8 terus disini 9 10 11 12 disini 4 ini 8 jadi 12 unit Nah untuk yang dibawah ini adalah subwoofer subwoofer ini ukurannya 12 inci saya kira 15 inci karena ukurannya boxnya gede banget ya saya kira 15 ini gede banget dan tuh pahamnya semuanya plastik tapi bukan plastik yang biasa ini plastik yang solid banget saya kasih suara seperti ini suaranya 123 nah ya ini suara dari PRX-1 suaranya jerti banget Nah untuk pemakaiannya sedar untuk db-nya ini 130 db gila nih kenceng banget kalau speakernya ini gini dan untuk subwoofer langsung connected ke speaker jadi modelnya Slim Array bisa dibawa portable juga nah ini untuk micnya kita menggerakkan mic dari asli dengan tipe C1 yang saya pakai hanya dari powerbank jadi ini receivernya kita konek ke powerbank nih langsung jadi kalau misalkan teman-teman buat pemakaian mic band buat meeting dan lain-lain ribet colok listriknya ya ini solusinya kita bisa menggunakan asli dengan tipe C1 ini hanya memberikan adaptor dari powerbank aja untuk menyalakan receivernya jadi sangat-sangat praktis dan untuk suaranya teman-teman bisa dengar sendiri suaranya oke jerti di middlenya tebal banget dan bassnya juga lembut sekali karena juga didukung oleh sama JBL PRX-1 ya baik sekarang kita ke bagian belakang di bagian belakang di sini ada channel 123 sampai 7 ya yang teman-teman bisa mainkan misalkan di sini channel 1 kita buat mic channel 2 buat mic juga channel 3 ada gitar ada drum terus ada bass ya kemudian yang terakhir adalah keyboard ya teman-teman bisa mainkan di sini ya 1 sampai 4 jacknya menggunakan jack multi-multi di sebelah sini ya ini jack Canon namanya tapi yang bisa konek Akai atau Canon XLR di sebelah sini oke kemudian channel 5 dan 6 ini khusus buat jack Akai aja kemudian yang terakhir adalah channel nomor 7 ini khusus buat aux input dengan ukuran kepala jack yang 3,5 ya ini bisa menggunakan aux ini nih kemudian ada satu output ini buat pararel ke PRX-1 yang satu lagi bisa ke speaker aktif juga bisa ya buat monitoring juga bisa semua oke dan di sini ada dua USB port ya yang teman-teman bisa muter lagu dari flash disk kemudian ada satu layar oke kita menu yang ada di sini ini ada mode select ya mode select nomor berapa yang nomor dua ya select tiga empat ya teman-teman bisa selecting lah ya terus kemudian di sini kita klik menu di menu di sini ada ducking by soundcraft ya jadi efek ini ada soundcraft dan ada juga leksikon ya kalau saya sih pastinya kalau teman-teman denger ya teman-teman bisa cek video yang sudah pernah saya review untuk efek leksikon ya menu di sini ada ducking by soundcraft ya ini ducking nya seperti ini jadi ketika kita ngomong suara musik akan pelan-pelan akan redup seperti itu ya kemudian di sini ada efek processing ya sama kayak efek reverb dan lain-lain teman-teman bisa atur di sebelah sini juga agak blur ya nah delay nya juga bisa dimainin ya di sini semua ini bentuknya digital jadi kalau misalkan manual kan ada federnya tapi di sini ya sama aja digital atau manual ya beda di tombol-tombolnya aja ya terus DBX drive rack output ya teman-teman kalau misalkan ada output subwoofer lagi ya bisa atur dari sini juga master eq nya juga dari sini semua teman-teman juga bisa atur untuk output yang di sebelah sini pass through oke teman-teman bisa atur untuk delay nya mau seberapa nah ini kita lihat sebentar delay nih delay on pass through nah mau berapa milisekan teman-teman juga bisa atur di sini kalau saya pastinya sih membutuhkan untuk drive output nya ya atau pass through nya ini karena kenapa kalau kita main di outdoor pastinya untuk subwoofer harus di delay kan ya ada juga seperti itu juga nah ini sangat penting dibagi saya teman-teman bisa pilih ya di sini banyak-banyak menunya saya nggak tampilkan satu-satu nah terus kita lihat di setting nah setting ini menampilkan bluetooth audio pairing ya bluetooth control pairing ya nah jadi di PRX1 ini sudah ada aplikasinya sendiri jadi kalau teman-teman mau connect download aja JBL Pro Connect ya kita klik di sini nah ini kita add speaker kita tambah terus kita masuk ke menu tadi setting terus kita pilih bluetooth control pairing ya ini agak-agak blur ya oke di sini BT control pairing kita klik go nah nanti di handphone nya kita ada tulisan PRX1 kita pilih nanti connect loudspeaker ini masih loading nah ini sudah terkonek ada tulisan connected habis itu kita klik down oke habis itu kita klik JBL PRX1 namanya nah ini keluar channel 1 245 sampai 7 ya yang teman-teman bisa atur sepuasnya lewat aplikasi ini jadi nggak perlu lagi kita pencet di sini ya langsung aja dari sini semua ya ini mix 1 saya masuk di channel 1 nah efeknya teman-teman juga bisa atur di sebelah sini oke kita coba oke saya mau connect ke bluetooth teman-teman klik main menu terus putar ke kanan klik setting kemudian kita pilih bluetooth audio pairing ya sekarang kita cari nama bluetooth nya oke nama bluetooth nya disini JBL PRX1 oke kita klik PRX1 nama bluetooth nya dia sudah ada tulisan pairing sukses oke sekarang kita nyalakan musik dan saya coba untuk fitur yang ducking tadi ducking by soundcraft ya jadi pada saat kita ngomong suara musik akan diam ini saya offkan dulu on dulu oke mari kita tes oke ini fitur di duckert ya jadi pada saat saya ngomong seperti ini test 123 suaranya akan musik akan meredup dan setelah saya sudah selesai ngomong ini suara musik akan pelan-pelan naik lagi ya tes 123 ini kita gak ngomong lagi nih suara musik akan naik tuh saya coba ngomong lagi nah ini suara musik langsung akan diam cek low 123 satu cek 123 selesai kita ngomong dia musik akan naik lagi fungsi tak kerat seperti itu nah ini fungsinya ya yes untuk mix 1 mix 1 kita bisa mainkan di equalizer misalkan untuk parametri equalizer nya juga teman-teman bisa pilih ini ada custom speak buat ngomong ini frekuensi dipotong high nya dinaikin ya kita bisa lihat disini bass terus middle dan triple dinaikin nah ini female final vocal juga teman-teman juga bisa atur dan male vocal nah ini misalkan ada cowok yang nyanyi kita pakai preset yang male vocal ya female balad nah balad ini high dinaikin di frekuensi middle diturunin ya di nomor berapa gak ditampilin sih ya terus kita lihat male balad akustik gitar bass gitar juga semua teman-teman bisa mainin juga disini jadi disediain semua untuk equalizer nya ya dan ini custom teman-teman misalkan high-grade routing gini nah ini turunin aja dari sini middle nya kita juga bisa naikin tapi saran saya gak usah dinaikin middle ini udah cukup banget di prx1 ini ya jadi sangat praktis kita atur di frekuensi level handphone tanpa kita harus ke situ kalau disana di belakangnya itu hanya angka berupa angka kalau ini kan kita bisa mainkan berupa graphic equalizer dan ini ada compressor nya juga kalau misalkan teman-teman aktifkan diteriak sekenceng apapun tidak akan pecah atau auto compress sendiri seperti itu ya nah teman-teman nanti bisa cek lah untuk fitur compressor seperti apa ini ada 1234567 yang teman-teman bisa atur untuk equalizer equalizer nya sekarang kita coba tes suara eh dangtut ya teman-teman pasti tau kayak gini nih oke mari kita naikin oke 123 dis selamat menikmati ya suaranya mantul wah nih terlalu gede banget untuk suara efeknya tes 123 efeknya terlalu gede check low 123 nah efeknya teman-teman juga bisa diatur dari sini misalnya reverb nya serapa delay nya serapa saya mainkan reverb nya ini yang hanya reverb delay saya matikan check low 123 chorus dan subwoofer yang misalkan tidak mau gabung ke subwoofer juga bisa ini reverb nya cukup segini aja delay nya kita naikin sedikit 123 ya mantap suaranya kita tes untuk musik yang host oke oke come on stop sekarang kita akan tes di luar suara seperti apa kita tes musik dan vokal aja oke kalau angkat juga gampang tinggal yaudah pasang seperti ini ini sebenarnya bisa dicopot malah saya copot langsung aja ini ini mix city one teman-teman dapat dua dapat koper juga jadi mau kemana-mana keren teman-teman lihat ini lihat ini tanpa adaptor ini langsung makan powerbank biar kita gak rekayasa 321 321 321 123 321 321 saya coba ke belakang ya biar amat check one 123 123 321 321 123 this low check low this anjay this low low this halo ini jarak bisa sampai 100 meter this low chi chi low this low chi low this 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 low chi what what this this oke bisa ngilikkan tahu sebenar tahu baik teman-teman sudah mendengarkan suara di luar ya di luar komplek juga ini sangat mumpuni sekali 130 db coy ya terima kasih yang sudah menonton video ini nah untuk harganya harus saya sebutin disini untuk harganya sekitar 30 juta satu pair seperti ini ya di dua speaker satu sub aja dapat 30 jutaan ini harga di bulan Agustus tanggal 31 jadi kalau misalkan bulan September bulan Desember atau tahun 2023 pasti ini akan naik lagi ini kalau misalkan teman-teman kalau saya kasih harganya lebih tinggi ya pasti berarti sudah naik untuk harganya ya baik akhirnya saya koendra thanks for watching terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih